Jadi kalo emang pake trekking pool tuh, usahakan si tangan kita tuh 90 derajat disini Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah juga Jadi nyamannya tuh 90 derajat disini Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gawabang, EQTV Sekarang saatnya gue rekomendasiin trekking pool nih Karena beberapa orang yang ada yang nge-DM ke gue Dia tuh bingung nih sekarang tuh trekking pool tuh banyak banget yang ngejual tuh pada murah-murah gitu kan Ada yang harga 50 ribuan, 70 ribu, bahkan sampai 100-150 ribu Apa sih perbedaannya? Kebetulan disini gue ada 2 trekking pool nih, 2 jenis trekking pool Dengan tinggi yang berbeda nih Tinggi yang berbeda Ini dari trekking poolnya Naturehack nih atau Naturehack Terus disini ada trekking poolnya Energia nih Ini harga dari trekking pool ini berbeda jauh nih Ini harga 119 ribu yang Naturehack nih Terus yang Energia ini harga 50 ribuan nih 55 ribu kalau nggak salah Nanti gue cantumin di link di bawah Dan disini pun nanti gue akan sebutin kekurangan sama kelebihan Jadi ketika nanti lo mau memilih ini Harga 119 ribuan ya Boleh Terus kalau emang mau milih ini yang lebih murah 50 ribuan Boleh juga yang pasti Lo pilih setelah nanti lo dengerin kelebihan sama kekurangan yang gue sebutin disini Oke gue akan bahas ke si fungsi dari trekking pool itu sendiri apa aja sih Fungsi dari trekking pool tentunya untuk sanggahan badan kita Artinya ketika lo memakai trekking pool itu harus dua ya Jangan nanggung gitu Satu itu nggak seimbang badan kita Jadi idealnya ketika memakai trekking pool itu harus dua Jadi kanan kiri itu emang bener-bener ada tambahan sanggahan di bagian depan kita Jadi kayak kaki tambahan lah untuk di bagian trekking pool ini Bener-bener rasa lebih enak tau Kalau lo maik gunung gitu pake trekking pool Tapi memang mungkin ada beberapa orang yang kurang terbiasa memakai trekking pool Jadi ya mereka aman-aman aja Tapi ketika mereka mencoba pake trekking pool Kayak ngerasa aneh gitu Jadi setiap orang beda-beda Cuman saran gue apalagi lo cewek ya Ya lo pake trekking pool aja Apalagi ketika lo menemukan jalur-jalur yang pasir gitu Kayak lo misalnya turun dari puncaknya Semeru Setelah summit tuh turun tuh kan pasti sering blong tuh rem lo ya Ya makanya kalo pake trekking pool tuh membantu juga untuk pengereman juga Jadi ketika jalur-jalur menurun apalagi pasir ya Bisa dibantu untuk pengereman di bagian tangan lo tuh bisa berfungsi juga gitu kan Trekking pool ini fungsinya untuk sanggahan badan kita Apalagi di jalur-jalur menurun gitu kan Terus fungsi trekking pool berikutnya Untuk membuat shelter Jadi ketika lo tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan hujan nih Tapi ada temen lo sebagian besar tidak memakai atau tidak membawa raincoat Jadi lo membuat shelter dadakan aja Jadi lo gak perlu nyari kayu-kayu dulu Jadi kalo emang bawa trekking pool lo tinggal pasang aja Karena emang ini tingginya itu 135 cm Yang ini 110 cm Jadi ada perbedaan tinggi disini Atau lo mempunyai teras nih Lo mempunyai tenda nih yang punya teras gitu Daripada lo nyari kayu lah ini Untuk si trekking poolnya Lo pake aja difungsikan untuk Kayu tambahan atau untuk pengganti kayu Fungsi ketiga ini untuk perlindungan lo dari binatang buah juga Kalo emang lo ke hutan gitu kan Namanya di gunung kita gak tau ada binatang apa aja Kalo lo memakai trekking pool itu bisa sebagai perlindungan lo lah Jadi ketika ada ular mungkin Atau ada babi mungkin Atau ada apapun binatang-binatang yang di hutan gitu kan Lo bisa jadikan si trekking pool ini sebagai perlindungan lo lah Perlindungan pertama lo jadi lo tinggal pukul-pukul aja gitu kan Dari si dua trekking pool ini ada dua perbedaan Gue akan ngebahas dulu yang Energia nih Ini yang harga 50 ribuan Ini tuh ada dua warna Dan warna-warna ini tuh kalo gak salah sih ada Tiga atau empat warna kalo di tokonya Kalo yang gue bawa ini dua warna aja Nanti lo cek aja link yang gue cantum di deskripsi video ini Gue bahas dulu untuk di bagian atasnya nih Jadi di atas ini tuh ada handle namanya nih Gue biasanya menyebutnya handle Jadi untuk tangan lo nanti memegang ke handle ini nih Handle ini memakai bahan rubber atau bahan-bahan karet Ini lumayan tebal karetnya Terus disini ada tali webbing nih Ada tali webbing Terus dibawahnya ada kayak busa gitu Nah untuk si bagian handlenya sendiri sih Jujur aja kalo emang karet kayak gini tuh Memang terasa lebih kurang nyaman sebetulnya Lebih nyaman yang busa kayak gini sebetulnya Ditambah kalo ketika lo Mungkin merupakan orang Ketika lo capek atau berkeringit itu Sampai tangan-tangan Ada kan beberapa orang yang di tangannya itu Keringatnya itu berlebihan Jadi ketika si bahan karet ini terkena air itu Akan terasa lebih licin Dibandingkan yang busa Kalo busa kan nyerep keringat atau nyerep air Kalo si bagian handle yang karet ini Ya itu kekurangannya Kadang terasa lebih licin gitu Terus untuk si bagian tali webbingnya Ini agak tipis juga sih Kayak seadanya aja gitu ya Namanya juga harga Rp 55.000 Atau Rp 50.000an aja Terus disini pengunciannya juga ya Kayak gini aja untuk satu lipatan aja untuk pengunciannya Nah untuk pemakaian talinya sendiri sih Macem-macem sebenernya Cuman gue terbiasa dengan lo masukin tangan dulu Terus lo genggam talinya gini Jadi ketika tanpa lo menggenggam pun Ini akan tetap terkunci nih Untuk si talinya nih Terus apa fungsi busa yang ada di bawah sini Ini ketika lo menemukan jalur-jalur yang lebih tinggi Otomatis kan tracking poolnya itu Dilebih pendekin nih Untuk si panjangnya ini Jadi biar tetap bisa lo gunakan sebagai sanggahan gitu kan Nah kalau emang lo segini aja ngerasa Kurang pendek nih Lo bisa pindah tangan lo ke bagian sini Jadi ini fungsinya untuk handle juga nih Jadi ketika mungkin lo menemukan jalur yang nanjak gitu kan Lo pegang disini masih terasa tinggi Lo pindah ke bagian bawah sini Dan ini akan lebih terasa nyaman sih untuk bagian bawah sini Oke untuk si handlenya itu sih Cukup membantu menurut gue Jadi ada dua handle disini Terus kita ke bagian tipe dari si tracking pool ini Tipenya ini tipe teleskop Jadi lo tinggal puter disini nih Nah puter Terus lo tarik Ini panjangnya 110 Disini ada tulisan stop juga Jangan sampai bablas Jangan sampai kebuka Ini akan sulit lagi untuk memasangnya Untuk si tracking pool model ini Jadi lo tinggal puter aja sebelah kiri Jadi gini nih Lo puter sebelah kiri Tarik Ketika pengunciannya lo puter ke sebelah kanan Nah puter ke sebelah kanan Nah jadi sampai kerasa keset gitu kan Sampai kerasa ngunci Terus tarik lagi di bagian bawah sini Terus stop disini Lo kunci lagi Dia ada tiga Ada tiga deh Sama di bagian paling bawah Ada tulisan stop juga Jadi totalnya ketika lo Buka Di tiga stick ini Ini panjangnya tuh 110 cm Jadi seginilah Ketika lo gunakan Gue di tinggi 170 cm tuh seginilah pas Jadi kalau emang pakai tracking pool tuh Usahakan Si tangan kita tuh 90 derajat disini Jangan terlalu tinggi Jangan terlalu bawah juga Jadi nyamannya tuh 90 derajat disini Oke untuk si bahannya sendiri Disini pakai bahan Duralumin nih Disini ditulis jelas nih Duralumin nih Jadi si bahan Duralumin ini Emang umum banget dipakai di tracking pool Kelebihannya lebih awet Cuman memang kalau modelnya Kayak pengunciannya diputar kayak gini Sering banget dirusak di bagian sininya Ketika terkena air Dan tidak lo elap disini akan Lebih cepat untuk rusaknya Jadi ketika lo terkena air Si tracking pool ini buru-buru elap aja Apalagi di bagian selah-selah sini Biar lebih awet untuk jangka panjang Karena memang untuk si tracking pool ini Kadang itu sering rusaknya di bagian sininya nih Terus apa fungsi dari yang di atas ini Kita buka nih Ini fungsinya untuk stopper Nanti disimpen di bagian bawah sini nih Nah di bagian bawah sini Jadi lo buka Untuk karet ini Ini kan bisa dibuka Jadi ketika lo di jalur ini dipasang Oke nah ini fungsinya digunakan dimana Jadi fungsinya ketika lo menemukan jalur-jalur pasir Agar si tracking pool ini Tidak terlalu ambles ke dalam Itu akan di Hentikan oleh si stopper ini Jadi Tidak terlalu ambles ke bagian bawah Atau ke bagian tanah Atau ke bagian pasir Jadi ada stopper di bagian sini Jadi ini fungsi emang buat stopper disini Itu jadi untuk harga 50 ribuan Ini sangat-sangat rekomendasi Karena emang Sesuai harganya lah Kalau emang harganya 50 ribuan Ya ini udah maksimal banget dikasih Tapi emang kalau kita ngomongin kekurangan sama kelebihan Kekurangannya tadi di handle Ini akan licin ketika kena keringat Terus di bagian penguncian ini Sering banget rusak Kalau emang perawatannya kurang bagus Kalau kelebihannya ya Lo dengan harga segini Ini udah bisa lo pakai jauh-jauh Artinya emang Ke gunung-gunung di Indonesia Ini bisa dipakai Jadi Untuk harga 50 ribuan Memakai bahan Duralumin Ini sangat-sangat ideal lah Untuk dipakai Tinggal perawatannya aja nih Ketika lo punya si tracking pool ini ya Ya yang bener aja perawatannya Jadi biar awet untuk jangka panjang Ada dua warna Lo tinggal sikat aja Warna merah sama hitam Tapi Kalau emang lo klik link yang di bawah Itu ada beberapa warna lagi Kalau nggak salah Pilihan warnanya ada biru juga Oke itu untuk si Tracking pool Harga 50 ribuan Terus kita ke Harga yang 130 Eh sorry Ini untuk harga yang 119 ribuan nih Untuk si Nature hack disini Oke untuk panjangnya udah beda ya Udah kerasa banget Ini panjangnya 55 cm Ini 62 cm Gue Pakai warna yang lebih cerah aja kali ya Oke Untuk bagian atasnya ini Memakai bahan Kayak plastik nih Plastik gitu Terus di bagian Handlenya ini Gue suka banget Karena langsung memakai Busah di bagian sini Bagian atas Sama di bagian bawah Ini sama kayak tadi Ketika lo ngerasa Ini masih kurang pendek Ya lo tinggal pindah ke bagian bawah aja Jadi tinggal disesuaikan Dengan jalur yang lo temukan nantinya Dan ini Busanya itu Terasa lebih Kayak mewah banget nih Kayak gak busa-busa Yang mudah kempes gitu Jadi ketika Keringat nempel disini pun Langsung diserah banget Oleh si busa yang dipakai disini Terus yang gue suka juga Di bagian talinya ini Bener-bener tebal Kayak gak seadanya Kayak si tracking pool yang 50 ribuan Ini terasa lebih tebal Dan untuk pengunciannya Lo tinggal tarik disini nih Kalau lo ngerasa emang Kegedean lingkarannya Lo tinggal tarik Tangan lo tinggal masuk Udah nyaman Jadi gue Lebih ngerasa Aman sih Memakai tracking pool ini Karena emang si tali Atau webbingnya ini Lebih tebal dan lebih Nyaman aja Ketika di Nempel di tangan Terus Kita ke bagian Pengunciannya Atau Ya pengunciannya di bagian sini Kalau tadi kan diputar nih Ini modelnya teleskop juga Cuma ini tidak diputar Tapi disini ada penguncian ini Tinggal lo buka Tarik Nah disini ada stopan juga Tuh ada Ada bacaan juga Stop Ini panjangnya di 135 cm Cuma bedanya Kalau tadi Kalau lo kebebelasan Itu akan susah pasangnya lagi Kalau ini kebebelasan Gak apa-apa Karena emang ini Mudah banget Untuk pasangnya lagi Tinggal lo Tusuk aja kayak gini Udah Aman Kalau tadi Kayak ada pair gitu Jadi Kayak lebih ke Susah banget Untuk pasangnya Tinggal lo kunci dari sini Kalau emang lo masih ngerasa Kurang Pengunciannya kurang kenceng Lo tinggal setting aja disini nih Tinggal kencengin Atau dikendorin aja Disesuaikan aja dengan Lo nyamannya Di mana yang pasti Biarkan ininya tidak Gerak gitu Dikunci disini Terus ada kuncian yang kedua disini Nah ada stopan juga Tuh disini 135 cm Tinggal lo kunci Oke Kerasa banget nih bedanya disini Panjangnya nih Kita Nah jadi perbedaannya Segini nih Untuk panjangnya Hampir 20 cm Untuk si panjangnya 25 cm Karena ini kan 110 cm Ini 135 cm Untuk panjangnya Jadi ketika lo pasang Maksimal tuh Kalau di tinggi gue 170 cm Kemungkinan gue harus Lebih pendekin lagi nih Nah jadi segini nih Jadi masih ada lebihan Buat lo yang lebih tinggi dari gue Masih bisa Pakai tracking pool ini Karena ini masih ada lebihan nih Ini gue pasang di maksimal Jadi kayak gini nih Nggak nyaman tentunya Oke Terus bahan yang dipakai disini Bahan apa sih Ada dua yang dipakai disini Untuk si warna Tosca ini Ini pakai bahan Duralum ini Tapi untuk sticknya Ini memakai bahan Aluminium alloy stick Nih untuk di bagian sini Jadi terasa banget Disini lebih tebel Ini kayak lebih tipis Karena emang Macemnya Ini semacam frame-frame Aluminium alloy Di tenda-tenda gitu Jadi emang Gue lebih suka yang ini Sebetulnya Terus untuk stoppernya Sama aja sih Nanti untuk stopper ini Dipasang di bagian Bawah sini Nah memang Kalau untuk stoppernya Lebih gede Yang ini nih Untuk lingkarannya nih Pasang dulu Itu emang Lebih kerasa Lebih gede yang ini Untuk lingkarannya Kalau ini lingkarannya Lebih gede Ini kayaknya Lebih cakep juga Jadi kerasa Lebih kecil aja Yang ini nih Untuk bahannya sih Sama aja Untuk si plastiknya Oke Terus untuk Si kelebihan Sama kekurangan Disini apa ya Tadi gue sempet lupa juga Untuk kelebihan disini Selain murah Ya disini Jadi ketika Gue sebutin dulu ini Untuk kelebihannya Takut lupa Jadi untuk Si trackball ini Mempunyai pair Antinya untuk Fungsi anti-shock Jadi ketika lo tengah Kayak gini Kayak ngejot gitu Nah jadi ini Akan ngebantu Untuk Ketika lo Menggunakan Trackball ini Hentakan Di bagian tangan itu Tidak akan terlalu kerasa Karena memang disini Ada kayak anti-shock gitu Kayak semacam Ada pairnya Di tengah-tengah sini Nah di bagian Si nature hack ini Tidak punya Karena dia memang Modelnya kan bukan Diputer gitu Karena memang Pengunciannya kayak gini aja Jadi Kelebihannya ya Yang tidak dipunya oleh Nature hack Ya ini ada anti-shocknya Kalau ini gak ada Nah kelebihan dari sini Yang gue suka Ini pengunciannya Ini lebih awet Untuk jangka panjang Terus bahannya lebih ringan Ini bisa sampai 225 gram Untuk beratnya Ini sampai 350 gram An gitu Terus yang ketiga Yang gue suka juga Disini Si handle nya ini Lebih Nyaman Untuk digunakan Berjam-jam Jika kering Atau menempel Disini Ya akan Terserap dengan baik Untuk di bagian Handle sini Jadi untuk Kelebihannya itu Yang gue suka Bahan Terus handle nya Disini Terus pengunciannya Juga Dengan harga 119 ribu Ini bener-bener Direkomendasiin Karena dulu harganya 175 sampai 200 ribuan Terus kekurangannya Apa Kekurangannya itu Tadi Satu doang Tidak ada Anti-shock Disini Di bagian Penguncian Atau di bagian Ya Penguncian Oke Jadi lu tinggal Pilih aja nih Udah gue sebutin Kekurangan sama Kelebihannya tadi Untuk Masing-masing Dari tracking pool ini Lu mau milih Yang 119 ribu Boleh Mau milih Yang 50 ribuan Boleh Tapi kalo emang lu Gue kayaknya Mau nyobain dulu Yang 50 ribuan Ya udah sikat ini Ada beberapa warna juga Terus kalo emang lu Pengen nyobain Yang upgrade gitu Mungkin lu kemarin-kemarin Pake ini nih Ya lu tinggal Pake ini aja 119 ribu Jadi tinggal lu pilih aja Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Jadi lu tinggal klik aja Tapi emang Stoknya terbatas banget ya Nanti lu Itu akan belanja Di tokonya Kilimanjaro Outdoor Jadi emang Barang-barang yang gue review kali ini Gue mendapatkannya Di toko Kilimanjaro Termasuk base layer ini nih Base layer ini Nanti akan gue review juga Pokoknya banyak banget Barang-barang Kilimanjaro Atau barang-barang yang dari Kilimanjaro Akan gue review nantinya Oke Thank you banget Jangan lupa like Sama share di video ini Jangan lupa juga buat subscribe Nggak subscribe juga Nggak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh